Intro Pandangan Bapak Pendeta tentang perceraian Haruskah gereja mengeluarkan surat cerai Mengingat pemerintah juga mengeluarkan surat cerai Memang Alkitab melarang perceraian Tidak boleh bercerai Mari kita lihat ajaran Paulus Kepada orang yang telah kawin Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya Jadi tidak boleh cerai ya Ayat 12 Kalau ada seorang saudara beristirikan Seorang yang tidak beriman dan perempuan itu Mau hidup bersama-sama dengan dia Janganlah saudara itu menceraikan dia Dan kalau ada seorang istri beristirikan Seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu Mau hidup bersama-sama dengan dia Janganlah ia menceraikan Laki-laki itu Tapi kalau orang yang tidak beriman itu Mau bercerai, biarlah dia bercerai Dalam hal demikian, saudara atau saudari Tidak terikat 1 Kretus 2 yang 39 Istri terikat selama suaminya hidup Kalau suaminya telah meninggal Dia bebas untuk kawin dengan siapa saja Itu ajaran Paulus Sekarang dalam ajaran Yesus Dalam ajaran Yesus Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Mereka melakukan satu Karena itu apa yang dipersatukan Tidak boleh diceraikan manusia Sama dengan Markus 10 ayat 9 Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Dalam ajaran Musa Apabila seorang mengambil perempuan dan menjadi suaminya Dan jika kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu Sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya Lalu dia menulis surat cerai Dan menyerahkan ke tangan perempuan itu Sesudah menyuruh dia pergi dari rumahnya Jika perempuan itu keluar dari rumahnya Dan pergi ke sana Lalu menjadi istri orang lain Dan jika laki-laki kemudian tidak cinta lagi padanya Lalu menulis surat cerai Dan menyerahkannya ke dalam tangan perempuan itu Ini ada surat cerai Musa Mengatur itu Tentang surat cerai Nah tapi Tuhan Yesus bilang begini Apakah Musa menuliskan surat cerai Apakah itu berarti Musa mendukung perceraian Tidak Kata Yesus pada mereka Jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai Jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus pada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu Menceraikan istrimu Tapi sejak semula tidak begitu Tidak demikian Berarti perceraian Sampai keluar surat cerai Itu karena Ketegaran hatimu Jadi sebenarnya Itu hanya sikon Padahal Musa sendiri maunya Tidak boleh cerai Berikut Tuhan mengatakan bahwa dia membenci perceraian Malaya ke-2 ayat 16 Sebab aku membenci perceraian Nah sekarang persoalan ke-2 Apakah larangan perceraian itu bersifat mutlak? Artinya apapun terjadi tidak boleh cerai Aku berkata padamu Setiap orang menceraikan istrinya Kecuali karena jinah Menjadikan istrinya bersinah Siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan Dia berbuat zinah Matius 19 saat 9 Tetapi aku berkata padamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena zinah Apa artinya kecuali? Gini Saya bilang begini ya Saudara semua dilarang masuk Tidak boleh masuk ke ruangan ini Kecuali yang baju merah Berarti apakah larangan itu berlaku bagi yang baju merah? Tidak Karena ada perkecualian Semua tidak boleh masuk Kecuali baju merah Berarti larangan tidak boleh masuk Tidak berlaku bagi yang baju merah Yang tidak berpakaian merah Larangan itu berlaku Barang siapa menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Dia berbuat zinah Kecuali karena zinah Artinya Artinya Kalau sampai terjadi perzinahan Maka larangan bercerai Atau apa yang dikatakan disini Tidak berlaku dalam kasus itu Itu berarti bahwa Kita tidak boleh bercerai Satu-satunya alasan yang diizinkan Untuk bercerai Adalah Kalau terjadi Perzinahan Nah kalau ayat itu kita balik sedikit Coba lihat ayat ini Saya supaya tidak salah paham Saya copot Kata kecuali Saya taruh di belakang Aku berkata kepadamu Setiap orang menceraikan istrinya Dia menjadikan istrinya berzinah Siapa kawin dengan perempuan Diceraikan Dia berbuat zinah Kecuali Karena zinah Barang siapa menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Dia berbuat zinah Kecuali karena zinah Bagaimana memahami hal ini Sekarang dengar baik-baik A sama B Suami istri Terjadi KDRT Karena terjadi KDRT Maka mereka memutuskan berpisah Dan rumah tangganya Bobar Mereka bercerai Karena apa? Karena KDRT Bukan karena zinah Karena KDRT Karena mereka cerai Karena KDRT Atau tidak cocok lagi Maka Apabila A kawin sama C Nikah lagi Dan B kawin sama D Maka A dan C Sedang berjinah B dan D Sedang berjinah Gereja tidak boleh berkati Gereja memberkati Sama dengan gereja memberkati Orang berjinah Tapi Kalau kasusnya begini A kawin sama B Suami istri Lalu A ini Pergi selingkuh dan berjinah dengan orang lain A meninggalkan B Pergi berjinah dengan orang lain Akhirnya Rumah tangga mereka hancur Lalu B Yang sudah pisah dengan A Karena A sudah pergi berjinah B ini Menikah dengan D Kalau B menikah dengan D Ini bukan zinah Kenapa? Karena A Dan B Bercerai Karena alasannya A berjinah Tapi yang boleh menikah lagi Dan bukan berjinah Ini pihak korban Si A tidak boleh nikah lagi Karena kalau A menikah Enak sekali dia Sudah berjinah Nikah ulang lagi Zinah dua kali Maka dalam kasus seperti ini A berjinah Mereka rumah tangga bubar dan cerai B kawin lagi Ini bukan zinah Gereja boleh berkati Tapi kalau A yang nikah Gereja tidak boleh berkati Karena itu berjinah Ada suami istri yang hadir sama-sama di sini? Suami istri Tolong maju ke depan Bapak sama ibu Kesini aja Ada yang belum nikah? Masih single? Maju ke sini Berdiri agak jauh di sana Mari Bapak, Ibu Ini tidak boleh bercerai Ya Apa yang dipersatukan Tuhan Tidak boleh diceraikan Manusia Manusia Sabar Ada satu perempuan single? Mari Di sebelah sini Cepat Di sini Di sini Sebelah kiri saya Apa yang dipersatukan Tuhan Tidak boleh diceraikan manusia Tidak boleh Nah Seandainya Bapak tempel yang ibu Ibu rasa tidak cocok lagi Akhirnya mereka cerai Ini bercerai Bukan karena jinah Tapi karena tidak cocok Karena KDRT Dan lain sebagainya Lalu Bapak pergi menikah Lalu Bapak pergi menikah sama Daun muda Lalu ini menikah di sana Ini dua kasus ini berjinah Bapak berjinah sama yang sana Ibu berjinah sama Ya Oke Ngerti? Sekarang kembali Misalnya Bapak dan Ibu ini Cerai Karena KDRT Maka Ibu Sendiri di sana Bapak sendiri di sini Belum ada orang ketiga ya Hanya sendiri-sendiri saja Maka Bapak Tidak Pertama Bercerai Karena KDRT itu sudah dosa Tapi Bapak tidak boleh kawin lagi Ibu tidak boleh kawin lagi Kapan Bapak boleh kawin? Kalau Ibu sudah mati Kapan Ibu mati Bapak boleh kawin di sana Ini bukan zina Bukan zina Karena Sudah mati Atau kalau Bapak mati duluan Ibu boleh nikah Di sana Dan ini bukan zina Oke? Paham? Kembali dekat sini Sekarang sudah pisah Sudah pisah Tapi Apakah ada kemungkinan Untuk menikah lagi Sebelum salah satu mati? Ada Yaitu misalnya begini Sekarang sudah cerai Tapi Bapak tunggu-tunggu Tunggu dia mati Lama sekali Ya Kayaknya Ibu umur panjang Karena Bapak sudah tidak tahan lagi Bapak pergi menikah Berarti Bapak nikah duluan Bapak berjina Tapi karena Bapak sudah berjina Sama Ibu Maka sekarang Ibu pergi menikah Lagi dengan laki-laki lain Ini bukan zina Mengapa ini bukan zina? Karena dia berjina duluan Maka begitu dia berjina Selesai Maka Ibu boleh menikah lagi Ini bukan zina Jadi Kalau sampai saudara bercerai Sampai saudara bercerai Bukan karena zina Tidak boleh Nikah lagi Tunggu sampai satu kawin duluan Atau satu mati Kalau ternyata dua-dua bertahan Dan tidak menikah Dan umur panjang Maka saudara tidak akan nikah lagi Sini Sabar, sabar Nah sekarang Ini masih suami istri Tapi tahu-tahu Bapak pergi berselingkuh Dengan orang lain Bapak berjina Sudah berjina Nah Ibu Karena sudah tahu Bapak selingkuh Ibu menceraikan Bapak Ibu tidak dosa Ingat kalimat tadi Kecuali karena jina Maka Ibu menceraikan Bapak Ibu tidak dosa Lalu ibu kawin lagi Ini tidak dosa Ini bukan zina Yang itu zina terus Karena dia mulai Nah begitu kali ini Maka ibu yang menceraikan Dan kawin lagi Ibu tidak salah Maka ini pernikahan sah Tapi itu pernikahan tidak boleh Gereja boleh memberkati yang ini Tidak boleh memberkati yang itu Oke paham? Sekarang mari Kembali lagi Bapak sama ibu ini Bukan karena zina Tapi karena sering berkelahi Ya Sering berkelahi Akhirnya Cerai Begitu cerai Ibu sendiri Tidak menikah lagi Bapak sendiri Tidak menikah lagi Masih sendiri-sendiri Tapi lama-lama Setelah sendiri-sendiri Pikir Ternyata Aku masih Cinta Pengen kembali Ya Ini sudah cerai Tapi pengen kembali Boleh Kembali Boleh rujuk Tapi Kita tidak cocok lagi Bisa Bapak kawin lagi Berhinah Ibu kawin lagi Berhinah Ya Tahu-tahu Bapak mati Ibu jadi janda Ibu ini Meninggal Ya Sekarang sudah sendiri-sendiri lagi Kepengen balik Tidak Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Kalau sudah pisah Tapi belum kawin Boleh rujuk Tapi kalau sudah pisah Dan terlanjur kawin Dengan orang lain Tidak Boleh rujuk kembali Nanti sebentar Saya tunjukkan ayat Saya tunjukkan ayat Jadi disini Kita bisa lihat Karena itu Kalau misalnya Sudah cerai Dan ibu pisah Bapak pisah Sekarang mau nikah lagi Gereja boleh berkati Boleh Tapi kalau sudah Pisah lagi Sudah terlanjur kawin Dengan orang lain Dan mau kembali Gereja tidak boleh berkati lagi Paham sampai disini? Itu prinsipnya Itu prinsipnya Tapi Karena gereja Memang tidak Bukan lembaga negara Yang mengeluarkan surat cerai Apa segala macam Kalau saya sih Juga tidak Menyetujui gereja Mengeluarkan surat cerai Tapi Yang saya jelaskan Ada prinsip-prinsipnya Karena ada kata-kata Kecuali Karena Sinah Oke Sekarang duduk Terima kasih Saya tambahkan beberapa Ingat bahwa Kalau terjadi Perjinahan Ini tidak berarti Kalau pasangan bersinah Harus diceraikan Tidak harus Usahakan jangan sampai Misalnya bapak sama ibu tadi Bapaknya berjinah Saya tidak bisa datang Kalau begitu cerai Tidak Pertama Upayakan Si bapak bertobat Si ibu Mengampuni Akhirnya Bapak bertobat Ibu mengampuni Rumah tangga kembali jalan Eh bapaknya berjinah lagi Maka saya sebagai pendeta Bapak ingat Bertobat Ibu ampuni Oke Sambung lagi Eh Tiga bulan kemudian Bapak berjinah lagi Ya Bapak bertobat Ibu ampuni Oke Lain jalan lagi Enam bulan kemudian Ketanggap lagi Berjinah lagi Bapak bertobat Iya Ibu Ah tidak mau lagi Ingat ibu Anak-anak Diupayakan Sedipikian rupa Tapi kalau sampai Si ibu Tidak mau lagi Si ibu Diizinkan Bukan Diharuskan Ini penting Supaya jangan pikir Oh Pak Isra bilang Pokoknya yang penting Jinah cerai Jinah cerai Tidak Kita usahakan Jangan sampai cerai Ya Tapi bagaimanapun Suga ada Perkecualian Yang diberikan Ingat ya Begitu terjadi Perjinahan Itu diizinkan Untuk Bercerai Itu nampak Dalam Yeremia Pasal 3 Ayat 8 Ingat Hubungan Tuhan Dengan Israel Itu sering digambarkan Sebagai hubungan Suami istri Jadi Tuhan itu suami Israel itu istri Sama dengan gereja Gereja itu mempelai perempuan Kristus mempelai laki-laki Nah Sekarang melihat Begitu disini dikatakan Dilihatnya Bahwa oleh karena Zinahnya Aku telah menceraikan Israel Perempuan murtad itu Jadi bahkan Dalam hubungan Tuhan Dengan Israel pun Ketika Perempuan itu Karena jinahnya Tuhan bilang Aku telah Menceraikan Oke Kalau mereka sudah Berpisah Sudah bercerai Berarti mereka Suami istri Atau bukan Masih suami istri Atau tidak lagi Kalau mereka Kumpul kembali Ya Karena kalau tidak Maka mereka Kumpul keboh Namanya Ya Maka harus Kalau tidak Namanya kumpul keboh Sekarang Sekarang lihat Perhatikan Perhatikan Ayat ini Apabila Seorang Mengambil Seorang Perempuan Seorang Laki-laki Ambil Perempuan Dan Menjadi Suaminya Jadi Laki-laki Menjadi Suami Dari Perempuan Itu Dan Jika Kemudian Ia Laki-laki Itu tidak Suka lagi Pada Perempuan Sebab Didapatinya Yang tidak Senono Padanya Ini tidak Senono Ini apa Ini ada Tafsirannya Sendiri Tapi Pokoknya Yang penting Laki-laki Ini sudah Tidak Suka Lalu Dia Menulis Surat Cerai Dan Menyerahkan Kedam Tangan Perempuan Sesudah Itu Menyuruh Dia Pergi Dari Rumah Jadi Ada Perceraian Perempuan Sudah Dicerai Ayat 2 Jika Perempuan Itu Keluar Dari Rumah Dan Pergi Dari Sana Lalu Menjadi Istri Orang Lain Berarti Ini Perempuan Yang Tadi Dicerai Itu Kawin Lagi Sekarang Suami Kedua Ayat Tiga Dan Jika Laki-laki Yang Kemudian Ini Laki Dua Laki-laki Kedua Tidak Cinta Lagi Padanya Nah Sebetul Perempuan Lalu Menulis Surat Cerai Dan Menyerahkan Ketangan Perempuan Itu Serta Menyerah Dia Pergi Dari Rumah Ini Cerai Kedua Atau Jika Laki-laki Yang Kedua Yang Mengambil Dia Menjadi Istrinya Laki Kedua Itu Mati Ayat Empat Maka Suami Yang Pertama Suami Satu Tadi Yang Telah Menyuruh Dia Pergi Tidak Boleh Mengambil Kembali Menjadi Istrinya Setelah Perempuan Itu Dicemari Sebab Hal Itu Adalah Kegejian Di Hadapan Tuhan Jadi Kalau Cerai Lalu Sudah Kawin Lagi Tidak Boleh Rujuk Kecuali Cerai Dan Sendiri Sendiri Mau Rujuk Boleh Tapi Kalau Sudah Terlanjur Kawin Dengan Orang Lain Mau Rujuk Tidak Boleh Lagi Itu Ayatnya Untuk Ini Ada Yang Mau Pertanya Ya Terima Kasih Ini Studi Kasus Beberapa Tahun Lalu Suami Istri Kemudian Suaminya Ini Pergi Mencari Dan Hilang Mencari Nafkah Kemudian Hilang Jadi Diketahui oleh Istrinya Suaminya Sudah Hilang Karena Sudah Dengan Polisi Semua-semua Mencari Tidak Mendapat Nah Setelah Beberapa Tahun Kemudian Istrinya Ini Menikah Lagi Karena Tahu Suaminya Sudah Tidak Ada Setelah Menikah Memiliki Anak Kemudian Suaminya Ini Datang Apa ini Dikatakan Bersinah Ya Terima kasih Apakah itu Tergolong Berjinah Bisa Ya Bisa Tidak Tapi Ini Dalam Keadaan Tidak Disadari Mengapa Bisa Ya Bisa Tidak Misalnya Suami Itu Pergi Melaut Lalu Tenggelam Lalu Kesasar Dimana Kita Tidak Tahu Tapi Suaminya Itu Tidak Menikah Dengan Orang Lain Suaminya Masih Setia Begitu Dia Balik Istri Sudah Menikah Istrinya Berjinah Tapi Jinah Tanpa Dia Sengaja Tanpa Dia Sadari Menurut Saya Tetap Dosa Tapi Dosanya Lebih Kecil Daripada Dosa Sengaja Oh 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 Ya Karena Dosa Itu Ada Besar Kecilnya Kalau Orang Dosa Itu Tidak Ada Besar Kecilnya Itu Salah Karena Ada Dosa Yang Dilakukan Tanpa Sadar Kalau Tahu Suaminya Masih Ada Di Sangir Sana Tapi Dia Sengaja Menikah Itu Dosa Dengan Sadar Tapi Misalnya Begini Suami Itu Ternyata Tidak Muncul Lagi Selama Lima Tahun Karena Diam Sudah Nika Di Jawa Habis Itu Dia Sudah Cerai Atau Bagaimana Dia Kembali Lagi Maka Sebenarnya Yang Berjinah Itu Suami Jadi Siapa Yang Berjinah Lihat Siapa Yang Kawin Lebih Dulu Jadi Dalam Kasus Seperti Itu Menurut Saya Kita Tidak Bisa Langsung Menilai Si Istri Salah Atau Si Suami Salah Kita Melihat Kasus Mengapa Tidak Pulang Apakah Dalam Keadaan Tidak Pulang Itu Sempat Menikah Lagi Atau Tidak Jadi Itu Memang Kasuistik Tapi Menurut Saya Memang Harus Karena Itu Kasus Harus Dipelajari Lebih Detail Kasus Baru Kita Bisa Mengadakan Penilaian Oke Ada Lagi Terima Kasih Saya Ingin Memastikan Yang Contoh Tadi Jika Suami Bersina Duluan Kemudian Si istri Sendiri Apakah Si istri Bisa Menikah Lagi Dan Diteguhkan Oleh Pendeta Bisa Suami Sudah Berjina Ya Suami Bersina Maka Istri Berhak Tidak Harus Saya bilang Tadi Tapi Kalau Suami Sudah Berjina Maka Istri Menceraikan Suaminya Yang Berjina Dia Tidak Bersalah Dia Menikah Lagi Dia Tidak Salah Dan Gereja Boleh Memberkati Dia Oke Terima Kasih Terima Kasih Menanggapi Masalah Tadi Masalah Bercerai Secara Tidak Disengaja Saya Ingin Menanggapi Bukan Bersina Itu Adalah Sesuatu Kesengajaan Kalau Memang Bersina Adalah Sesuatu Kesengajaan Dalam Studi Kasus Seperti Tadi Jika Sang Suami Tidak Pergi Dan Dianggap Oleh Sang Istri Meninggal Dunia Dan Ketika Dia Coming Bukankah Si Istri Ini Tidak Mengetahui Sehingga Bisa Si Istri Istri Bisa Memastikan Suaminya Sudah Mati Dari Hasil Investigasi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dan Tugas Lain Investigasi Hanya Mengatakan Bahwa Tidak Ditemukan Tidak Ditemukan Belum Tentu Mati Sekarang Dalam Konteks Ketika Dia Hilang Di Laut Dan Kesimpulan Karena Tetap Ada Kemungkinan Misalnya Dia Terdampar Lalu Hilang Ingatan Tetap Ada Kasus Seperti Itu Ya Terima kasih Sabar Kenapa Saya Mengatakan Begitu Karena Gini Pernah Ada Kasus Seperti Itu Suami Kecelakaan Lalu Tidak Dicari Bertahun Tahun Dianggap Sudah Mati Istri Kawin Tapi Ternyata Si Suami Itu Mengalami Geger Otak Lalu Hilang Ingatan Tidak Tahu Apa Karena Tidak Tahu Apa Maka Dia Tidak Tahu Dia Ada Istri Tapi Dia Masih Hidup Dan Ternyata Kembali Lebih Celaka Lagi Dalam Keadaan Dia Hilang Ingatan Dia Sudah Kawin Nah Itu Menjadi Lebih Belik Ada Kasus Dimana Terjadi Di Tentara Amerika Mereka Pergi Perang Dan Semua Rombongan Pulang Suami Tidak Pulang Bertahun Tahun Dan Dianggap Sudah Mati Si Istri Ini Karena Sudah Dinyatakan Resmi Mau Mati Sudah Mati Dia Mau Kawin Tapi Dia Khawatir Kalau Saya Kawin Dan Ternyata Dia Belum Mati Saya Berzina Kalau Saya Tidak Kawin Saya Sendiri Dalam Keadaan Pilihan Seperti Itu Dia Memilih Tidak Kawin Dan Sampai Dia Mati Memang Suaminya Tidak Pulang Juga Itu Memang Penderitaan Tapi Hebat Karena Daripada Dia Masuk Pada Sebuah Dia Belum Tentu Berzina Tapi Ada Kemungkinan Menjadi Berzina Maka Dia Memilih Bertahan Itu Suatu Pilihan Moral Yang Menurut Saya Luar Biasa Oke Pak Saya Menanggapi Tadi Dosa Kecil Dan Besar Ketika Pak Pendeta Memilah Antara Dosa Kecil Dan Besar Berarti Yang Berbuat Dosa Kecil Ada Peluang Untuk Masuk Di Sorga Kalau Dia Masuk Di Sorga Tempatnya Di Sebelah Mana Dan Kalau Dia Masuk Di Neraka Tempatnya Sebelah Mana Terima Kasih Pak Gini Jangan Ikut Apa Yang Saya Omong Kalau Tidak Ada Ayat Saya Tidak Terbiasa Mengeluarkan Satu Ajaran Tanpa Dasar Firman Saya Selalu Menjelaskan Ada Ayatnya Nah Sekarang Sudara Perhatikan Dalam Keluaran 21 A12 A14 Dikatakan Orang Yang Membunuh Dengan Sengaja Di Hukum Mati Keluaran 21 A12 Kita Lihat Siapa Yang Memukul Seseorang Sehingga Mati Pasti Di Hukum Mati Ya Ayat 14 Apabila Seorang Berlaku Angkara Tersesamanya Hingga Dia Membunuh Dengan Tipu Daya Ini Sengaja Maka Engkau Harus Mengambil Orang Itu Dari Mesbah Supaya Mati Dibunuh Dalam Hukum Taurat Kalau Orang Sengaja Membunuh Dia Harus Dibunuh Sekarang Keluaran 22 Ayat 1 Apabila Seorang Mencuri Seekor Lembu Atau Seekor Domba Dan Membantainya Atau Menjualnya Ini Dosa Mencuri Hukumannya Apa Dia Harus Membayar Gantinya Yakni 5 Ekor Lembu Ganti Lembu Dan 4 Ekor Domba Ganti Domba Itu Jadi Kalau Membunuh Hukumannya Mati Kalau Mencuri Hukumannya Denda Kenapa Satu Dibunuh Mati Satu Denda Karena Dosa Membunuh Lebih Besar Daripada Dosa Mencuri Makanya Hukumannya Juga Dibedakan Jadi Hukum Taurat Sendiri Membedakan Ada Klasifikasi Dosa Oke Sekarang Matthew 10 15 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada hari Penghakiman Tanah Sodom Dan Gomorrah Akan Lebih Ringan Tanggungannya Dari Kota Itu Mengapa Sodom Dan Gomorrah Akan Lebih Ringan Karena Dosanya Lebih Kecil Oke Sekarang Lihat lagi Lukas 12 47 48 Ada pun Hamba Yang tahu Kehendak Tuhannya Perhatikan Ini Tahu Ini tahu Kehendak Tuhannya Tapi Tidak Mengendahkan Persiapan Dan Tidak Melakukan Apa Yang dikehendaki Tuhannya Dia akan Menerima Jadi Tahu Kehendak Tuhan Tapi Melanggar Dapat Berapa Banyak Pukulan Banyak Tapi Barang Siapa Tidak Tahu Kehendak Tuhannya Ini Tidak Tahu Dan Melakukan Apa Yang harus Mendatangkan Pukulan Sudah Tidak Tahu Tapi Dosa Dia akan Menerima Sedikit Pukulan Kenapa Yang satu Banyak Pukulan Yang satu Sedikit Pukulan Karena Yang satu Tahu Tapi Melanggar Yang satu Tidak Tahu Tapi Melanggar Makanya Saya bilang Tadi Kalau Sengaja Kawin Itu dosanya Lebih Besar Yang satu Dosa Kecil Sekarang Gini Lampu Merah Stop Jangan Jalan Kalau Sudara Sampai Lampu Merah Lihat Merah Tabrak Terus Sudara Salah Tapi Bayangkan Tiba-tiba Ada orang Dari pedalaman Papua Sana Yang Tidak Pernah Tahu Itu Peraturan Lampu Merah Dia Datang Kesini Diajar Bawa Motor Terus Dia Bawa Motor Belum Pernah Tahu Ada Salahnya Lebih Kecil Kalau Dihakimi Dia Tidak Bisa Dihakimi Sama Berat Dengan Yang Sudah Tahu Karena Itu Sekarang Gini Kalau Pendeta Makan Uang Jamaat Curi Kolekte Dosa Kalau Koster Curi Uang Kolekte Dosa Mana Dosa Lebih Besar Pendeta Kenapa Karena Pendeta Lebih Banyak Tahu Firman Daripada Koster Men Curinya Sama Tapi Satu Lebih Besar Dosanya Daripada Yang Berarti Yang Menentukan Dosa Besar Kecil Itu Tingkat Pengertian Akan Firman Semakin Banyak Mengerti Firman Dan Langgar Dosanya Lebih Besar Eh Kalau Begitu Jangan Banyak Banyak Tahu Cukup Tahu Sedikit Sedikit Supaya Dosanya Kecil Kalau Sudara Berpikiran Begitu Tidak Bisa Lai Karena Sekarang Sudah Tahu Ya Sekarang Sudah Oke Perhatikan Ini Dalam Bilangan 15 Ayat 22 Sampai 29 Menunjukkan Dosa Yang Tidak Sengaja Dan Ini Bisa Dihapuskan Dengan Persembahan Korban Ini Ayatnya Terlalu Panjang Berikut Di Ayat-ayat Alkitab Ada Jelas Menunjukkan Ada Tingkatan Dosa Misalnya Yesus Menjawab Engkau Tidak Akan Mempunyai Kuasa Apapun Tidak Aku Jikal Kuasa Tidak Diberikan Padamu Dari Atas Sebab Dia Yang Menyerahkan Aku Kepadamu Dia Yang Menyerahkan Aku Padamu Ini Siapa Judas Lebih Besar Dosa Judas Itu Besar Ibrani 10 Ayat 28 29 Jika Ada Orang Yang Menolak Hukum Musa Dia Dihukum Mati Tanpa Belas Kasian Atas Keterangan Dua Tiga Orang Saksi Kalau Menolak Hukum Musa Dihukum Mati Betapa Lebih Beratnya Hukuman Yang Harus Dijatukan Pada Dia Yang Menginjak Anak Allah Tolak Musa Dihukum Mati Tolak Yesus Kamu Akan Dapat Yang Lebih Berat Ya Ibrani 12 25 Jagalah Supaya Kamu Jangan Menolak Dia Yang Berfirman Sebab Jika Mereka Menolak Dia Yang Menyampaikan Firman Di Bumi Tidak Luput Apalagi Kita Kita Lebih Berat Kalau Kita Tolak Ada Ada perbedaan Antara Dosa Yang Diampuni Dan Dosa Yang Tidak Bisa Diampuni Menghujat Bapak Bisa Diampuni Menghujat Anak Bisa Diampuni Menghujat Roh Tidak Bisa Diampuni Berarti Dosa Menghujat Roh Lebih Besar Daripada Dosa Lain Matius 12 31 32 Ada Dosa Yang Mendatangkan Maut Ada Yang Tidak Mendatangkan Maut 1 Yohanes 5 Ayat 16 17 Ya Maut Terlepas Daripada Apa Arti Dosa Tidak Mendatangkan Maut Maut Pokoknya Berarti Ada Beda Satu Besar Satu Kecil Maka Kesimpulannya Dosa Itu Ada Dosa Besarnya Ada Dosa Kecilnya Walaupun Begitu Untuk Masuk Neraka Dosa Kecil Sudah Cukup Jadi Biar Kecil Jangan Anggap Remeh Jangan Anggap Remeh Nah Terus Pertanyaannya Begini Pertanyaannya Adalah Kalau memang Ada beda-beda Terus masuk Neraka Sebelah Mana Saya juga Tidak tahu Karena Belum Pernah Pergi Kedua Alkitab Tidak Memberitahu Kita Tapi Kelihatannya Ada Perbedaan Tingkat Penderitaan Di neraka Apakah Yang Besar Dosanya Dapat Neraka Lebih Panas Saya Tidak Tau Bukan Hanya Neraka Yang Ada Tingkatan Surga Pun Ada Tingkatan Surga Pun Ada Tingkatan Perhatikan Ayat Ini Karena Karena Siapa Yang Menyadakan Salah Satu Perintah Hukum Taurat Sekalipun Yang Paling Kecil Dan Mengajarkan Demikian Pada Orang Lain Dia Akan Menduduki Tempat Yang Paling Rendah Dalam Kerajaan Surga Tapi Siapa Yang Melakukan Dan Mengajarkan Perintah Hukum Taurat Dia Akan Menduduki Tempat Yang Paling Tinggi Dalam Kerajaan Surga Jadi Surga Ada Beda Beda Tempat Masuk Surga Itu Bukan Usaha Itu Anugerah Itu Amazing Grace Tapi Kalau Mas Sudah Percaya Yesus Dan Masuk Surga Masih Hidup Di Bumi Ini Lalu Misalnya Masuk Surga Bapak Sudah Percaya Yesus Masuk Surga Tapi Pemalas Tidur Tidur Saja Pelayanan Juga Tidak Becus Karena Imannya Bapak Tetap Masuk Surga Tapi Bapak Yang Sana Setelah Percaya Yesus Giat Sekali Memberitakan Injil Rajin Melayani Semua Uang Tenaga Waktu Diberikan Siapa Upah Lebih Besar Ya Sana Lalu Itu Yang Tidak Dapat Upah Atau Upahnya Kecil Kerja Buat Tuhan Terlalu Manis Ya Kan Nah Lalu Upahmu Akan Besar 1 Korintus Pasal 15 Ayat Yang Ke 58 Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persyukuh Tuhan Dengan Tuhan Jeripayamu Tidak Siap Siap Maka Yang Banyak Berkorban Upahnya Besar Matius 10 Barang Barang Siapa Memberi Air Sejuk Secangkir Saja Pada Salah Seorang Yang Kecil Ini Karena Dia Muridku Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Dia Tidak Kehilangan Upahnya Kasih Air Sejuk Secangkir Saja Pada Seorang Anak Tuhan Tidak Kehilangan Upah Berarti Tuhan Sampai Air Sejuk Saja Satu Gelas Pun Tuhan Hitung Bayangkan Air Putih Saja Tuhan Hitung Apalagi Tambah Kopi Tambah Gula Tambah Susu Tuhan Hitung Itu Ya Maka Kalau berkorban Bagi Tuhan Berkorbanlah Tidak ada Pengorbanan Kita yang sia-sia Kalau Saudara Belum Percaya Yesus Tidak Usah Berkorban Makin Berkorban Tambah Dosa Tapi Kalau Sudah Percaya Yesus Berkorban Tuhan Hitung Semua Saya Datang Kesini Ada Banyak Duit Yang Dikeluarkan Siapa Yang Keluarkan Duit Tuhan Hitung Tuhan Hitung Saya Sama Pak Nyoman Pergi Pelayanan Ke Sulawesi Kita Dua Jalan Jauh Sekali Sudit Medannya Bersyukurnya Ini Kalau Naik Mobil Biasa Susah Sekali Medannya Ada Orang Yang Pinjamkan Mobil Pajero Sport Mobilnya Keren Besar Lari Cepat Kita Segera Cepat Sampai Kami Selama Pelayanan Pakai Pajero Sport Lalu Saya Kutbah Sudara Pajero Sport Dipinjamkan Untuk Pelayanan Tuhan Hitung Tidak Akan Kehilangan Upanya Bayangkan Dipinjamkan Saja Tidak Kehilangan Upanya Apalagi Disumbangkan Kalau Begitu Tuhan Hitung Semua Nah Maka Ketika Tuhan Hitung Semua Maka Upanya Itu Dibalas Kapan Nanti Setelah Penghakiman Terakhir Penghakiman Terakhir Bukan Problem Menentukan Surga Neraka Karena Surga Neraka Sebenarnya Sudah Ditentukan Sejak Di Dunia Ini Pada Waktu Kita Ambil Keputusan Percaya Yesus Surga Tidak Percaya Yesus Neraka Tapi Di dalam Pengadilan Terakhir Salah Satu Aspek Penting Itu Adalah Pemberian Upah Kepada Semua Jeri Lelah Kita Karena Itu Sudah Percaya Yesus Jangan Kikir Jangan Pelit Ada Waktu Berikan Bagi Tuhan Tenaga Berikan Bagi Tuhan Duit Berikan Bagi Tuhan Maka Pengorbanan Kita Tidak Sia-sia Siapa Yang Banyak Berkorban Akan Dapat Tempat Yang Lebih Tinggi Di Surga Tapi Akan Sebuah Istana Tersedia Bagiku Tapi Kalau Pemalas Kikir Ya Karena Sudah Beriman Tetap Masuk Surga Tapi Mohon Maaf Kalau Sudara Hanya Tinggal Di Tenda Jadi Tetap Ada Perbedaan Surga Dan Raga Ya Bapak Terima kasih Atas kesempatan Pertanyaan saya Apakah Organisasi Gereja Bisa Mengeluarkan Surat Cerai Karena Begini Studi Kasusnya Misalnya Pasangan Suami Istri Dibergati Di Gereja Germita Immanuel Beo Tiba-tiba Mereka Bercerai Dan Pengadilan Mengeluarkan Surat Cerai Dalam Perjalanan Mereka Bercerai Tiba-tiba Mereka Menikah Lagi Dan Diberkati Di gereja Salah satu Gereja Germita Pertanyaannya Adalah Ada Dua Aktenika Yang Sah Menurut Organisasi Gereja Yang Dikeluarkan Oleh Gereja Germita Berarti Kalau Ada Dua Surat Aktenika Yang Dikeluarkan Oleh Gereja Germita Berarti Dengan Ini Germita Mengakui Poligami Bukan Monogami Makanya Pertanyaannya Apakah Sebuah Organisasi Gereja Bisa Mengeluarkan Akte Cerai Terima kasih Kalau menurut Saya Mungkin Tidak Perlu Tapi Kalau Dirasa Itu Penting Maka Memberikan Surat Keterangan Misalnya Begini Si Bapak Ini Jemaat Si Bapak Mereka Sudah Bercerai Sudah Mereka Bercerai Lalu Terjadi Misalnya Ada Kebutuhan Saya Tidak Perlu Menerbitkan Akte Cerai Tapi Saya Hanya Memberi Keterangan Di Informasikan Bahwa Memang Mereka Pernah Menikah Di Jemaat Ini Tanggal Sekian Tapi Ternyata Dalam Perjalanan Mereka Telah Dinyatakan Bercerai Oleh Pengadilan Dengan Surat Tanggal Sekian Kita Cuma Berikan Keterangan Tapi Tidak Mengeluarkan Surat Akta Seolah Kita Mengesahkan Mereka Nah Apa yang Bapak Mereka Kasus Misalnya Dia sudah Menikah Di Gereja A Lalu Cerai Lalu Dia pergi Menikah Lagi Di Gereja A Di Tempat Lain Yang Tidak Tau Duduk Perkara Maka Dia Punya Surat Nikah Dua Maka Itu Memang Memberi Kesan Bagaimana Gereja Menerbitkan Dua Surat Saya kira Tidak Ada Gereja Yang Merasa Yang Gila Dan Secara Sengaja Mengeluarkan Mungkin Karena Tidak Tau Dulu Pernah Menikah Tapi Tidak Menikah Di Gereja Saya Belakangan Saya Tau Mereka Cerai Terus Beberapa Saat Kemudian Dia Datang Ke Gereja Saya Rajin Ke Baktian Tapi Dengan Laki-laki Lain Datang Bertemu Saya Pak Kita Mau Ketemu Bapak Mau Bicara Rencana Pernikahan Saya Bidang Tidak Semudah Itu Duduk Dan Mari Kita Bicara Saya Jelaskan Prinsip Kayak Tadi Jadi Saya Belum Bisa Mengatakan Bisa Menikahkan Kalian Atau Tidak Tergantung Kasus Nah Lalu Kamu Dengan Suami Kamu Yang Lama Sudah Cerai Sudah Pak Cerai Resmi Di Pengadilan Ya Ada Surat Cerainya Ada Kenapa Cerai Ini menentukan Karena Suami saya Pada waktu Menikah dengan saya Ternyata Meninggalkan saya Dan sudah Hidup dengan Perempuan lain Bukan Bukan hanya Hidup dengan Perempuan lain Bahkan Dia Sudah Menikah Resmi Di Gereja Laki Oke Catat Belum langsung Percaya Catat Minta Petugas Gereja Adakan Penyelidikan Entah Bertemu Dengan Keluarga Keluarga Yang Terkait Coba Wawansara Benar Nggak Alasan Dia Itu prosedur Walaupun Sebenarnya Saya sudah tahu Informasi Bahwa Informasi Itu Betul Saya tahu Tapi Saya tetap Suruh Mengalak Perjadikan Oke Kalau Begitu Memang Perempuan Ini Suaminya Memang Benar Telah Berjina Dan Sudah Kawin Lagi Maka Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Dia Kalau Menikah Lagi Boleh Karena Suaminya Sudah Berjina Dan Sudah Nikah Lagi Tapi Sekarang Saya Tanya Calon Single Ataukah Punya Kasus Tuga Ternyata Dibilang Tidak Pak Saya Masih Single Kalau Kamu Masih Single Berarti Aman Aman Maka Kalau Kasus Ini Benar Bahwa Memang Suami Berjina Kamu Boleh Menikah Lagi Dan Kamu Belum Pernah Menikah Berarti Saya Bisa Berkati Kalian Berdua Itu Contoh Kasus Misalnya Ternyata Perempuan Itu Bohong Sama Saya Ya Ternyata Bukan Suaminya Yang Berjina Tapi Dia Yang Berjina Saya Tidak Tau Saya Ditipu Dan Akhirnya Karena Saya Pikir Dia Benar Saya Berkati Dia Saya Salah Tapi Dosanya Kecil Karena Saya Ditipu Juga Saya Ditipu Juga Jadi Sebenarnya Tanpa Saya Saya Telah Memberkati Pasangan Yang Berjina Tapi Karena Saya Ditipu Maka Biarpun Berkat Saya Memberkati Biarpun Saya Angkat Tangan Tuhan Memberkati Mereka Secara Upacara Agama Ya Tapi Di hadapan Tuhan Tuhan Tidak Memberkati Pasangan Berjina Maka Gereja Memang Bisa Kecolongan Tapi Gereja Tidak Bisa Dipersalahkan Secara Utuh Gereja Salah Yang Paling Bersalah Itu Adalah Pasangan Yang penting Mungkin Pasangan Juga Tidak Tahu Maka Gereja Harus Memberitahu Setiap Gereja Perlu Berhati-hati Setiap Kali Orang Mau Datang Menikah Dia Janda Atau Duda Itu Perlu Penyelidikan Lebih Lanjut Setelah Diberitakan Baru Kita Memutuskan Boleh Menikahkan Atau Tidak Kalau Ternyata Kita Sudah Putuskan Menikah Karena Pertimbangan Tertentu Dan Ternyata Kita Ditipu Kesalahan Paling Besar Ada Pihak Yang Menipu Oke Sebenarnya Begini Pak Ini Berbicara Secara Organisasi Karena Tanpa Lasar Apapun Yang Membatalkan Aktenikah Yang Pertama Karena Saya Sempat Tanya Di Pengadilan Mengenai Hal-hal Yang Seperti Ini Apakah Pengadilan Membatalkan Aktenikah Gereja Ketika Pengadilan Memutuskan Pasangan Ini Bercerai Mereka Mengatakan Tidak Tidak Begitu Seperti Itu Jadi Ini Urusannya Secara Administrasi Kalau Seandainya Dia Menikah Lagi Berarti Harus Ada Sebuah Keputusan Yang Menyatakan Bahwa Aktenikah Ini Sudah Tidak Berlaku Itu Dia Memang Itu Agak Pelik Kalau Karena Itunya Memang Urusan Administrasi Menurut Saya Tidak Terlalu Bisa Dapat Gambaran Terlalu Banyak Tapi Menurut Saya Perlu Diadakan Pertemuan Antara Suami Istri Yang Baru Itu Dengan Pasangan Yang Lama Dengan Pihak Gereja Dan Pihak Catatan Sipil Perlu Duduk Bersama Karena Tidak Bisa Jalan Dengan Dua Aktenikah Yang Sama Sama Sah Perlu Dibicarakan Lalu Dicari Solusi Bagaimanapun Juga Salah Satunya Harus Dibatalkan Walaupun Konsekuensinya Tergantung Kasus Mengapa Terjadi Pernikahan Kedua Itu Baru Dinilai Sebenarnya Yang Mana Yang Sah Yang Mana Yang Sah Menentukan Pernikahan Kedua Itu Berjina Atau Tidak Yang Mana Yang Berjina Itu Yang Harus Dibatalkan Menurut Saya Begitu Ya Oke Sampai 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 Terima kasih.